Intro Mega bintang dunia sebab pula Lionel Messi merasa sangat terpukul Harus pergi dari Barcelona, klub yang sangat ia cintai Pada minggu 8 Agustus 2021 sore, Lionel Messi melakukan konferensi parstar menyampaikan salam perpisahan dengan Barcelona Saat menaiki panggung, Lionel Messi tidak bisa menahan emosinya Dia menangis dan ketika itu dia disambut hangat dengan tepukan tangan para hadirin, petinggi klub, keluarga hingga pemain Barcelona Akhir-akhir ini saya memikirkan apa yang bisa saya katakan Sebenarnya saya tidak bisa memikirkan apapun Ini sangat sulit bagi saya, berada di sini sepanjang hidup saya Saya belum siap untuk ini Keluarga saya dan saya yakin bahwa kami akan tinggal di sini, di rumah kami Kami pikir kami akan tinggal di sini, di Barcelona Hari ini saya harus mengucapkan selamat tinggal pada semua ini Sejak saya berusia 13 tahun, setelah 21 tahun Saya pergi bersama istri dan 3 anak saya yang masih kecil Ini adalah rumah kami Saya tidak ragu bahwa setelah beberapa tahun, kami akan kembali ke sini Ini adalah rumah kami Saya sangat berterima kasih atas perhatian yang telah ditunjukkan orang-orang kepada saya Kami tidak bisa bermain dengan publik tahun lalu karena pandemi Saya meninggalkan klub ini tanpa melihat para penggemar selama satu setengah tahun Saya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang berbeda dengan orang-orang di stadion Semoga suatu hari saya bisa kembali ke klub, berkontribusi, dan bersa terus menjadi yang terbaik di dunia Momen terbaik di sini, ini sangat sulit Saya telah mengalami banyak hal di sini Tapi mungkin momen di mana saya melakukan debut, itu adalah mimpi saya yang menjadi kenyataan Saya akan selalu mengingat momen itu Pembaruan, itu semua sudah selesai Dan pada saat terakhir karena masalah La Liga, itu tidak bisa dilakukan Saya melakukan segala kemungkinan untuk bertahan Tahun lalu saya tidak ingin bertahan dan saya mengatakannya Tahun ini saya ingin bertahan dan tidak bisa PSG, sejujurnya itu hanya satu kemungkinan Saya belum mengonfirmasi apapun dengan siapapun Saya mendapat banyak telepon dari beberapa klub yang tertarik Saya bersyukur untuk seluruh karir yang saya miliki Gelar yang kami menangkan, tetapi juga kekalahan Karena itu membuat saya belajar dan berkembang Iya, ini adalah momen tersulit dalam karir saya Tidak ada jalan untuk kembali, ini adalah akhir di sini Saya merasa sedih karena saya harus meninggalkan klub ini Di saat yang tidak saya duga Barcelona adalah salah satu klub terbaik di dunia Lebih banyak pemain akan datang Tidak hanya sekarang, tetapi di masa depan Seperti yang dikatakan Laporta Klub ini lebih penting daripada satu orang Awalnya akan aneh, tetapi orang-orang akan terbiasa Ketika pemilihan selesai Kami makan dengan Laporta dan berbicara Dan sejak saat itu, saya yakin bahwa saya akan melanjutkannya Kontrak tidak pernah menjadi masalah Lalu apa yang terjadi di masa lalu Tetapi saya tidak ragu untuk bertahan Untuk para penggemar ini, saya bersedia melakukan apa saja Dan ya, saya ingin kembali di masa depan Dan memberikan penghormatan Harapan palsu? Tidak Kami semua jelas dan yakin bahwa saya akan bertahan di sini Kami telah menyetujui semuanya dan tidak ada masalah Kami selalu jujur dengan orang-orang Setidaknya di pihak saya Tebas Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya Saya tidak pernah mengatakan apa-apa Saya telah melihatnya beberapa kali dan kami menyapa dengan ramah Saya tidak punya masalah dengannya Orang-orang Barca mengenal saya Mereka tahu bahwa saya seorang pemenang Tahun-tahun terakhir karut saya Saya ingin terus menambah gelar Foto dengan para pemain PSG Itu kebetulan Itu semuanya lelucon Saya ingin mengucapkan selamat kepada Danik Alves Atas emas beli beda yang dia raih Saya sangat tegak dengannya Berapa tahun lagi saya bisa bermain? Saya tidak tahu Itu tergantung pada bagaimana perasaan saya setiap musim Dan bagaimana kondisi fisik saya Klub memiliki hutang yang sangat besar Dan mereka tidak ingin memperburuknya Saya melakukan yang terbaik untuk bertahan Dan itu tidak bisa Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi Kami bisa mencapai setidaknya satu Liga Champions lagi Salah satu tujuan saya adalah memenangkan Liga Champions lagi Dan lebih banyak gelar Saya telah menurunkan gaji saya sebesar 50% Dan kemudian tidak ada yang diminta lagi dari saya Kami melakukan segala kemungkinan Mereka tidak meminta 30% pengurangan gaji lagi Itu bohong Lantas Kemana Lionel Messi usai dari Barcelona? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!